Intro Sosok Udin P. Sihaloho anggota DPRD Batam viral karena ribut dengan warga, kini saling lapor polisi. Inilah sosok Udin P. Sihaloho anggota DPRD Batam yang menjadi sorotan, usia beredar videonya ribut dengan warga di Bengkong Batam. Dalam video beredar memperlihatkan anggota DPRD Kota Batam Udin P. Sihaloho Cekcok dengan pemilik warung dan warga sekitar perihal penggunaan fasilitas umum. Udin P. Sihaloho bermaksud menegur karena melihat taman dalam keadaan kotor dengan sejumlah buntung rokok, beberapa botol minuman keras, dan seorang pria sedang tidur di taman tersebut. Udin mengingatkan agar tetap menjaga kebersihan di taman tersebut karena ada beberapa sampah yang sulit dibersihkan. Hal ini karena fasilitas umum itu selama ini dikelola oleh dirinya, menggunakan uang pribadi. Warga tak terima ditegut dan beberapa kali membagi hingga mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada Udin P. Sihaloho. Tidak hanya viral, salah paham antara anggota DPRD Batam dari PDIP itu dengan warga itu berujung saling lapor polisi. Mawar Lumpan Gaul, warga RT-1 RW6 yang ikut dalam persoalan tersebut mengatakan, kejadian itu sudah diserahkan kepada pihak Polresta Barelang. Sementara, Udin P. Sihaloho juga membuat laporan ke Polsek Bengkong lantaran seorang warga diduga mengancamnya menggunakan senjata tajam. Udin P. Sihaloho merupakan pria kelahiran Medan 31 Agustus 1972, dikenal cukup kritis menyoroti berbagai persoalan di kota Batam. Nama anggota DPRD Batam Udin P. Sihaloho sering muncul dalam berbagai kesempatan termasuk di media. Karir politiknya di PDIP pun terbilang cemerlang. Udin P. Sihaloho sudah tiga periode menjabat sebagai wakil rakyat di kota Batam. Selain menjabat sebagai ketua PAC PDIP Bengkong selama empat periode, suami Holong R. Boru Saragi ini pernah dipercaya sebagai wakil ketua Komisi 4 DPRD Batam. Kemudian ia sempat menjabat sebagai sekretaris Komisi 4 DPRD Batam dan anggota Komisi 2 DPRD Batam. Namun, mungkin tak banyak yang tahu perjuangan Udin P. Sihaloho hingga menjadi orang yang sukses di Batam. Sebelum dikenal sebagai wakil rakyat dan pengusaha, ia bahkan mengawali hidupnya dengan menjadi pemulung. Ia bahkan tak malu mengakui kehidupannya yang dulu itu. Bahkan nama emailnya ia buat dengan nama pemulung sukses. Udin P. Sihaloho kini menjadi wakil rakyat daerah pemilihan Bengkong dan Batu Ampar. Dia juga bukan sekedar menjadi anggota DPRD Batam saja. Sebagai warga masyarakat, dia juga bersikap yang sama. Hingga dia dipercaya menjadi ketua RW di Bengkong Palapa. Di sisi lain, ia termasuk anggota Dewan yang akrab dengan wartawan. Terima kasih telah menonton!